Pemerintah Desa Mongpop, Kecamatan Cikosal, Kabupaten Serang, memilih sektor peternakan yakni dengan mengembang biakan domba di lingkungan desa. Hal itu dilakukan guna menunjang ketahanan pangan di tingkat desa. Kepala Desa Mongpop, Banda mengatakan, program ketahanan pangan ini merupakan amanat dari pemerintah pusat dengan mengalokasikan anggaran dari dana desa sebesar 20 persen. Pemilihan ternak domba tersebut bukan tanpa alasan. Hal itu disesuaikan dengan karakter di desanya dan ternak domba memiliki peluang yang sangat bagus di Kabupaten Serang. Program ketahanan pangan untuk di Desa Mongpop, kita arahkan ke budidaya kambing domba. Untuk ekorannya kita betina baru 14, yang pejantan 3. Untuk pengelolaannya itu ada kelompok ternak tanis kejahtera yang diketuai ya SKB, ketua sekatir pendara, terus anggota 7 orang. Untuk dana ini kita mengunduhkan dana desa yang untuk 20 persen itu dari ketahanan pangan. Harapannya itu ke depan di samping untuk memperdayakan masyarakat kami yang ada di Desa Mongpop. Yang keduanya nanti ke depan supaya Kabupaten Serang tidak memasuk lagi, tidak mengandalkan lagi dari daerah luar Kabupaten Serang untuk pedaging. Sejauh ini, pihaknya menyerahkan pemeliharaan domba-domba ini diurus oleh kelompok tani sejahtera dengan berjumlah 10 orang. Bana berharap dengan berbudidaya domba ini semoga bisa meningkatkan perekonomian warga setempat. Ia juga berharap dengan mengembang biakan domba, kebutuhan daging diserang dapat terpenuhi oleh petani lokal.